selamat menikmati Pada video pembelajaran kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar memahami ilmu geografi secara lebih mendalam namun tetap mudah untuk dipahami yuk kita mulai saja video pembelajaran kali ini materi yang kita bahas yaitu tentang intensitas menyerang sinar matahari beserta alat ukurnya Pembahasan materi kita kali ini meliputi pengertian, jenis dan faktor, dan yang terakhir alat ukurnya Apa itu intensitas menyerang matahari? Intensitas menyerang matahari merupakan banyaknya jumlah atau energi dari cahaya matahari yang diterima bumi pada luas tertentu dan jangka tertentu Proses pemanasan permukaan bumi melalui beberapa cara yaitu secara langsung dan tidak langsung Proses pemanasan secara langsung diantaranya melalui proses absorsi, refleksi, dan difusi Absorsi adalah penyerapan panas matahari oleh unsur-unsur di atmosfer yang menyerap radiasi tersebut Seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu Refleksi adalah pemanasan matahari oleh udara atau atmosfer Kemudian dipantulkan kembali ke angkasa oleh butiran-butiran air di atmosfer Difusi adalah proses penyebaran sinar matahari ke segala ala atmosfer Sinar gelombang pendek berwarna biru merupakan gelombang yang dihamburkan paling baik oleh lapisan udara Sehingga langit akan berwarna biru pada siang hari Proses pemanasan secara tidak langsung terjadi melalui beberapa proses juga Seperti konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi Konduksi adalah perambatan panas matahari pada lapisan udara bawah kemudian mengalirnya ke lapisan udara di sekitarnya Konveksi adalah perambatan panas oleh gerakan udara secara vertikal Adveksi adalah perambatan panas oleh gerakan udara secara horizontal Turbulensi adalah perambatan panas oleh udara yang tidak teratur atau berputar-putar ke atas Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyebaran matahari? 1. Waktu dan posisi lokasi bumi terhadap matahari 2. Jarak antara matahari dan bumi 3. Durasi hari dan sudut datang sinar matahari 4. Pengaruh lapisan atmosfer bumi Alat ukurnya 1. Aktinograf bimetal Merupakan salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk Aktinograf menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari 2. Kampabal Stokes Merupakan sebuah alat berupa bola kaca yang menyerupai kaca lup Yang digunakan untuk menyinari kertas pias Fungsi alat ini adalah untuk mengukur lamanya penyinaran yang ditandai dengan terbakannya kertas pias 3. Gun Belani Gun Belani digunakan untuk mengukur pemanasan bumi oleh matahari Semakin besar selisihnya, maka semakin banyak panas yang diserap oleh bumi Atau bisa juga digunakan untuk mengukur penguapan suatu permukaan Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini Terima kasih yang sudah menyimak Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!